Intro Hai semua, Assalamualaikum Kembali lagi di channel aku Riva Della Vega Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat rainbow gulung mini Yang cara pembuatannya itu gampang banget Tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita Mulai ke tutorial pembuatan Langkah pertama, siapkan Loyang ukuran 20 x 20 x 7 cm Kemudian kita olesi dengan Margarin tipis-tipis kayak gini Setelah itu, taburi dengan tepung terigu Siapkan 150 gram margarin Kemudian kita lelehkan Dan kita lelehkan dengan cara Ditim seperti ini Sampai benar-benar leleh Kalau udah benar-benar leleh Kemudian kita angkat dan dinginkan Karena adonannya Akan kita bagi menjadi beberapa bagian Jadi disini kita hitung dulu berat wadahnya Dan ini berat wadahnya sekitar 300 gram Langsung aja kita angkat Kemudian kita tambahkan dengan 6 butir telur 100 gram gula pasir yang butiran-butirannya halus Supaya lebih cepat larut Dan 1 senok teh SP Boleh diganti dengan TBM Ataupun ovalet Untuk mengocoknya Ini aku gunakan Hand mixer MX200 Dari Mito Electronics Nah ini ada 5 level kecepatan Dilengkapi dengan turbo Selain itu Hand mixer ini juga sudah dilengkapi Dengan thermostat Sebagai overhead protecting Jadi biasanya Kalau mixer itu dipakai Untuk membuat adonan yang berat Maka mesinnya akan panas Dan mudah terbakar Karena mesin ini sudah dilengkapi Dengan thermostat Maka kalau misalkan Mesinnya itu terlalu panas Maka dia akan mati secara otomatis Dengan begitu Mesinnya akan lebih aman Oke langsung aja Ketiga bahan ini Kita kocok dengan kecepatan tinggi Sampai mengembang berwarna putih Dan juga kental berjejak Kalau udah mengembang Berwarna putih Dan juga kental berjejak Kayak gini Langsung aja kita matikan dulu mixernya Kemudian tambahkan dengan 150 gram tepung terigu Dan tepung terigunya Ini kita saring dulu ya Supaya tidak menggumpah Ataupun tidak bergerindil Setelah itu Aduk-aduk dulu sebentar Supaya gak ngebul Pada saat dimixer Kalau kira-kira udah gak ngebul Langsung aja kita nyalakan lagi mixernya Dengan kecepatan paling rendah aja Nah ini juga dimixernya Jangan terlalu lama Cukup sampai tepung terigunya Tercampur rata aja Kalau kira-kira tepung terigunya Udah tercampur rata Langsung kita matikan lagi mixernya Karena adonan yang udah ditambahkan Tepung terigu Kalau dimixer terlalu lama Maka adonannya rawan gagal Ataupun rawan kempes lagi Kemudian tambahkan margarin yang udah dilelehkan tadi Pastikan menambahkan margarinnya dalam keadaan benar-benar dingin Atau minimal hangat-hangat kuku Jangan menambahkan margarin dalam keadaan masih panas Karena adonan yang udah mengembang Lawan kempes lagi Nah ini untuk mengaduknya juga pelan-pelan Sambil diputer dan diangkat kayak gini Jangan dikocek-kocek Ataupun diudek-udek Karena kalau adonan udah tercampur margarin Itu juga lawan kempes lagi Setelah itu kita timbang lagi Total keseluruhan adonan dan juga wadahnya Nah ini ada 1 kg lebih 150 gram Dikurangi wadahnya tadi sekitar 300 gram ya Jadi untuk masing-masing warnanya Disini aku timbang sekitar 150 gram aja Kemudian tambahkan pewarna makanan secukupnya Atau sesuai selera kalian Lalu aduk sampai tercampur rata Setelah itu tuangkan dalam loyang yang sudah diolesi dengan margarin Dan ditaburi dengan tepung terigu tadi Ini langsung aja kita ratakan Dan kita hentak-hentakan Supaya tidak ada gelombung yang terperangkap di dalamnya Setelah itu kita kukus dalam kukusan yang udah dipanaskan terlebih dahulu Nah ini kita kukus sekitar 7 menit aja Sementara itu kita tambahkan lagi pewarna makanan Warna kuning Nah di resep ini aku pakai 5 warna aja Yaitu merah, kuning, hijau, biru dan juga ungu Setelah dikukus sekitar 7 menit Kita buka dan kita tambahkan adonan warna kuning tadi Lalu ini kita kukus lagi sekitar 7 menit Dan untuk mengukusnya ini aku gunakan wok platinum dari Stain Cookware Kalau pakai wok platinum kayak gini Nggak usah tutupnya itu dipakaiin serbet Supaya uapnya nggak jatuh ke kue Karena tutupnya ini udah didesain Supaya uap itu nggak jatuh ke makanan Untuk lapisan ketiga Kita tambahkan pewarna makanan warna hijau Kemudian kita aduk sampai tercampur rata Setelah itu kita tambahkan ke dalam kukusan Dan kita kukus selama 7 menit Lapisan yang keempat kita gunakan warna biru Setelah itu aduk sampai tercampur rata Kemudian kita tuangkan dalam loyang yang sudah dikukus tadi Lalu kita kukus selama 7 menit Dan lapisan terakhir kita gunakan warna ungu Aduk sampai tercampur rata Kemudian kita lapiskan di lapisan yang terakhir Dan kukus selama 7 menit Setelah dikukus lagi selama 7 menit Kita buka kemudian kita cek kematangannya Dengan cara ditusuk pakai tusuk sate kayak gini Kalau pas diangkat teksturnya udah kering Nggak ada yang menempel di tusuk sate Berarti sudah matang langsung aja kita angkat dan dinginkan Selagi kuenya masih panas langsung kita keluarkan dari loyang Dan hasilnya seperti ini Setelah kuenya benar-benar dingin Langsung aja kita iris tipis kayak gini Dengan ketebalan sekitar setengah sentimeter aja Jangan terlalu tebal Karena kalau terlalu tebal Kuenya patah pada saat digulung Kemudian kita beri isian Dan ini untuk isiannya aku pakai whipped cream coklat Atau whipped cream coklatnya ini Boleh kalian ganti pakai buttercream Boleh pakai selai coklat Ataupun selai rasa lain Nah ini diratakan Kemudian taburi dengan coklat meses Ini boleh pakai coklat meses Ataupun boleh di skip ya Nggak pakai coklat meses juga nggak apa-apa Nah setelah itu Langsung aja kita gulung pelan-pelan Sambil dipadatkan Oke kayak gini ya hasilnya Jadinya bolu gulung ini cantik dan lucu banget Jadinya bolu gulung ini 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 Setelah itu kita bungkus pakai plastik Ini aku pakai ukuran 11 x 15 cm Nah untuk bagian ujungnya kita gunting dulu Lalu kita bagi 2 Nah setelah itu langsung aja Bolu gulungnya ini kita gulung pakai plastik Dengan cara kayak gini Jadinya bolu gulungnya lebih terlihat lapih Ini dia hasilnya rainbow gulung mini yang aku buat Gimana cara membuatnya gampang dan simple banget kan Dan untuk hasilnya bisa kalian lihat sendiri Ini warnanya cantik banget Tapi untuk warnanya ini bisa kalian bikin ngejreng kayak gini Atau juga bisa dibikin lebih soft Nah ini rasanya dijamin enak banget Karena pakai whipped cream coklat Kalau misalkan mau pakai selai coklat ataupun selai lain juga boleh Rasanya tetap enak Untuk harga jualnya ini bisa kalian jual sekitar 3000 rupiah Dan satu resep yang aku bagikan ini aku jadikan 20 gulung Untuk masa ketahanannya rainbow gulung mini ini cuma tahan 1 hari aja di suhu ruangan Karena ini pakai whipped cream Tapi kalau disimpan di kulkas bisa tahan sampai dengan 5 hari Oke guys semoga video ini bermanfaat Kalau kalian suka dengan video aku Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian Supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih Selamat mencoba Dan assalamualaikum semua Sub indo by broth3rmax